Kalau disebut nama Sultan Bayazid pertama, maka akan terbayang sosok penguasa Usmania yang tegas dan keras, apalagi ketika berhadapan dengan kaum Kufar. Bahkan, seluruh hidupnya didedikasikan di medan jihad, karena dalam setahun saja, setengah tahunnya berjihad di daratan Eropa, sedangkan sisanya di daratan Asia. Itulah sedikit gambaran sosok Sultan Bayazid pertama, yang juga terkenal dengan Sang Halilintar, karena kiprahnya di medan jihad yang sungguh luar biasa. Namun, tahukah Anda, dibalik sosok yang hidupnya dipenuhi medan jihad ini, memiliki kisah menarik, serta menyentuh bagi siapa saja yang mengetahuinya, dan justru bertolak belakang 180 derajat dengan sikapnya ketika berhadapan kaum Kufar. Pada suatu waktu, Sultan Bayazid bersedia menjadi saksi dalam satu perkara di Usmania. Meskipun sebagai sultan, beliau juga akan hadir di pengadilan untuk memberikan kesaksiannya di depan hakim. Yang menjadi hakim atau kodi Usmania saat itu adalah Syekh Syamsuddin Fanari. Beliau adalah seorang ulama yang sangat mashrur di Usmania. Dalam Islam, kedudukan seorang hakim haruslah orang yang paham hukum syariat Islam, karena ketika memutuskan perkara di tengah masyarakat daulah, akan merujuk kepada syariat Islam, dan orang yang memiliki kemampuan seperti ini hanyalah seorang ulama. Hari itu persidangan sudah dimulai, dan Sultan Bayazid juga sudah berada di pengadilan untuk memberikan kesaksiannya di depan hakim. Seperti saksi yang lain, beliau juga berdiri di depan, dan segera duduk di depan hakim karena sudah tiba gilirannya. Hakim yang melihat bahwa di depannya adalah sang penguasa Usmania, mengarahkan pandangannya kepada Sultan Bayazid. Di depannya, Sultan Bayazid merasakan, ada sesuatu yang berbeda dari tatapan sang hakim. Terlihat, sang hakim memandang beliau dengan tatapan yang menusuk, dan penuh keraguan dengan kesaksian sang sultan. Sultan hanya terdiam, dan menunggu perintah sang hakim untuk menyampaikan kesaksiannya. Namun, di luar dugaan sultan, sang hakim justru malah berkata, Sesungguhnya, kesaksian Anda tidak mungkin diterima. Alasannya adalah, karena Anda tidak menunaikan sholat berjamaah di masjid. Orang yang tidak menunaikan sholatnya dengan berjamaah, tanpa alasan yang dibenarkan menurut syariah, mungkin berdusta dalam kesaksiannya. Sultan yang mendengar kata-kata hakim di depannya, tersentak kaget, namun berusaha menyembunyikan reaksi kagetnya. Sultan hanya terdiam, sambil mendengarkan perkataan sang hakim. Sang hakim, yang berada di depan sultan, menyampaikan perkataan itu dengan tegas, dan di depan para hadirin. Tentu saja para hadirin yang mendengar perkataan sang hakim juga kaget. Namun, para hadirin tetap berada di tempat duduknya, dan tetap terdiam untuk menahan diri, untuk menunggu reaksi sultan. Perkataan hakim kepada Sultan Bayazid itu langsung meruntuhkan kedudukannya sebagai seorang sultan di hadapan para hadirin di pengadilan hari itu. Ini merupakan tuduhan serius, bahkan bisa jadi penghinaan serius kepada seorang penguasa Usmania. Sambil melihat sultan, yang masih berada di depan sang hakim tersebut yang masih tidak mengeluarkan sepatah katapun. Para hadirin yang harap-harap cemas tersebut tetap terdiam, sambil menunggu reaksi sultan. Di antara orang-orang yang menghadiri persidangan itu ada yang berbising. Tak bisa membayangkan, seandainya saja tiba-tiba kepala hakim terpisah dari badannya, hanya dengan satu kerdipan mata atau isyarat tangan sang sultan. Sebab, apa yang dikatakan hakim itu, menurut sebagian orang sudah masuk dalam kategori pelecehan terhadap seorang kepala negara. Sultan sendiri hanya terdiam, yang kemudian membalikan badannya, dan keluar meninggalkan ruang pengadilan, tanpa mengeluarkan sepatah katapun. Setelah sultan keluar dari ruang pengadilan, para hadirin saling pandang satu sama lain. Mereka sudah mulai berpikir liar, bagaimana nasib sang hakim nanti, yang telah mempermalukan sultan Bayazid di muka umum. Semua orang sudah berpikir, bahwa tidak lama lagi, akan terjadi sebuah peristiwa besar yang akan menimpa Sheikh Syamsuddin, seorang hakim yang sudah berani mengatakan hal sangat menyinggung sultan Bayazid, yaitu menjatuhkan reputasinya di depan rakyatnya. Kemudian, terdengar kabar pada hari itu juga, bahwa Sultan Bayazid memberikan perintah, untuk segera membangun Masjid Jamik, yang lokasinya berdampingan dengan istananya. Ketika masjid sudah selesai dibangun, Sultan Bayazid pun melakukan sholat berjamaah di masjid tersebut. Inilah salah satu sebab, mengapa kehilafahan Islam Usmaniyah kala itu sangat kuat dan dicintai umat. Ketika para pemimpinnya berorientasi akhirat, dan mengedepankan keadilan sesuai syariat Islam, daripada kepentingan pribadinya, maka Allah akan menguatkan negeri tersebut. Sehingga, hukumnya pun akan adil tanpa pandang bulu. Meskipun, yang ada di pengadilan adalah seorang sultan, bukan berarti ia harus diistimewakan. Di depan mahkamah syariah, siapapun akan sama kedudukannya di depan sang hakim, tak peduli status sosialnya di tengah masyarakat. Inilah sebuah kisah yang menarik terkait Sultan Bayazid, seorang penguasa Usmaniyah yang terkenal tegas ketika berhadapan dengan kaum kufar. Namun, dibalik itu semua, beliau sangat hormat dan patuh kepada hakim, dan sangat menghormati keputusan seorang ulama. Syekh Syamsuddin Fanari juga sosok ulama yang sangat adil dan berani mengatakan kebenaran, meskipun dihadapannya adalah seorang penguasa besar. Beliau tidak segan untuk mengatakan bahwa yang hak itu hak, yang batil itu batil, meskipun konsekuensinya sangatlah besar. Dua sosok yang layak dijadikan pelajaran yang berharga bagi kita semua, Sultan Bayazid yang menghormati keputusan hakim, dan Syekh Syamsuddin Fanari, seorang hakim serta ulama yang tidak takut mengatakan kebenaran di depan penguasa. Penerapan syariat Islam dalam sebuah kehidupan akan membentuk seorang penguasa yang adil, bijak, berani, rendah hati, jujur, menerima kritikan, serta bertanggung jawab. Syariat Islam juga akan membentuk seorang ulama yang berani mengatakan kebenaran, meskipun resikonya sangatlah besar. Islam juga akan memunculkan seorang ulama yang hanya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.